Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Literasi ringkasan sejarah Nabi Muhammad S.A.W Sirah Nabawiyah Bagian pertama Hari ini kita akan literasi Sirah Nabawiyah Bagian yang pertama Jadi Kita akan mulai dulu di Bagian ini Keadaan bangsa Arab Sebelum kenabian Jadi untuk episode pertama ini Literasi kita Di Keadaan bangsa Arab Sebelum kenabian dari halaman 5 Sampai halaman 7 Karena ini untuk kisah pasukan Gajah itu halaman 8 Kita langsung masuk ini halaman 5 Baik ini halaman 5 Mokhtasar Sirah Nabawiyah Ringkasan sejarah Nabi Muhammad S.A.W Bagian pertama Keadaan bangsa Arab Sebelum kenabian Animisme Animisme contohnya adalah Menyembah berhalah Adalah agama mayoritas bangsa Arab Jadi mayoritas bangsa Arab Sebelum kenabian Adalah paham animisme Bahkan paganisme Penyembah patung Dan karena mereka Menganut paham animisme Yang bertentangan Dengan agama yang lurus ini Maka masa kehidupan mereka Dinamakan Masa Jahiliyah Sesembahan mereka Selain Allah Yang paling terkenal adalah Latta Uzza Manat Dan Hubal Ini adalah sesembahan mereka Yang paling terkenal Namun Ada juga bangsa Arab Yang memeluk agama Yahudi Ini agama bangsa Arab Ada Yahudi Nasrani Dan Majusi Jadi bangsa Arab Sebelum kenabian Ada juga Yahudi Nasrani dan Majusi Dan hanya beberapa individu Yang jumlahnya sedikit Yang masih berpegang teguh Kepada agama yang Hanif Agama Hanif ini adalah Agama Islam itu sendiri Karena sebenarnya Agama para Nabi dan Rasul Itu sama Jadi dari Nabi yang pertama Sampai terakhir Yaitu mengajarkan kepada Al-Hanifi Yaitu agama yang lurus Yang hanya menyembah kepada Allah Agama Nabi Ibrahim Jadi masih ada Di zaman sebelum diutus Nabi SAW Nabi Muhammad Yang beragama lurus Yaitu agama yang Hanif Agama Nabi Ibrahim Kehidupan perekonomian Di gurun pasir Ketika itu Secara keseluruhan Bergantung pada Kekayaan Penggembalaan Hewan ternak Jadi ini Pekerjaan mayoritas Bangsa Arab Pada saat itu Beternak Sedangkan kehidupan Perekonomian Di perkotaan Adalah bercocok tanam Ada juga yang Bercocok tanam Berkebun Dan perniagaan Ini bisnis Perdagangan Sebelum kedatangan Islam Mekah merupakan Kota perniagaan Terbesar Di Jazira Arab Sebagaimana Disana dijumpai Kebudayaan Yang sangat maju Di beberapa tempat Namun sayangnya Dalam kehidupan sosial Mereka Ini Kehidupan sosialnya Kozoliman Telah menyebar Kemana-mana Tidak ada hak Sedikitpun Bagi kaum lemah Ini Seperti hukum Rimbaya Yang kuat Menzulim Yang lemah Anak-anak Perempuan Dikubur hidup-hidup Dan kehormatannya Dirusak Jadi kaum Perempuan ini Sebelum Nabi SAW Diutus Atau di zaman Arab Jahiliya ini Begitu Direndahkan Kalau ada Anak perempuan Dia tak lahir Langsung dikubur Hidup-hidup Kemudian Kehormatannya Juga dirusak Yang kuat Memakan hak Yang lemah Mereka memiliki Banyak istri Ini juga Jadi untuk memiliki Banyak istri itu Itu sudah terjadi Di bangsa Arab Sebelum Nabi Muhammad Diutus Jadi Sebelum Al-Quran Diturunkan Atau Diwahyukan Bangsa-bangsa Pada saat itu Sudah memiliki Kebiasaan Punya banyak istri Dan Istri mereka Tanpa ada batasan Tidak dibatasi Perzinahan Perzinahan Merajalela Peperangan Antarkabilah Atau antarsuku Bisa terjadi Hanya karena Masalah-masalah Sepele Ini perang Antarsuku Ada masalah Sedikit Langsung perang Jadi ini Kondisi Bangsa Arab Sebelum Islam Datang Kesemuanya ini Secara ringkas Adalah gambaran Singkat Tentang Kondisi Jazira Arab Sebelum Kedatangan Islam Jadi ini Kondisi Sebelum Islam Datang Kemudian Kita lanjut Judul baru Ini putra Dari dua orang Yang dikorbankan Jadi Suku Quraysh Ketika itu Membanggakan Abdul Muttalib Abdul Muttalib Yang ini Beliau adalah Kakek dari Rasulullah S.A.W Itu sangat Dibanggakan Jadi Dibanggakan Dengan keturunannya Dan kekayaannya Jadi terkenal kaya Ketika itu Abdul Muttalib Bernazar Ini ada Sumpah ya Nazar Seandainya Aula memberinya Reski Sepuluh orang Anak laki-laki Nah Perlu kita ketahui Bahwa anak laki-laki Di bangsa Arab Jahidah itu Adalah harta yang Tersendiri Dan kalau punya Anak perempuan Kaya aib Jadi Abdul Muttalib Punya nazar Kalau Diberikan Reski Sepuluh orang Anak laki-laki Maka dia akan Menyembeli Satu orang Dari mereka Ini nazarnya Sumpahnya Jadi Dalam rangka Mendekatkan diri Kepada Tuhan Ini nazarnya Dan ternyata Keinginannya itu Terpenuhi Dia dikaruniai Sepuluh orang Anak laki-laki Yang salah satunya Bernama Abdullah Jadi inilah Yang akan menjadi Ayah Anda Dari Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Jadi Tatkala Abdul Muttalib Hendak melaksanakan Nazarnya Karena sudah Bernazar Orang-orang Kemudian Menghadangnya Untuk Mencegahnya Agar tidak Menjadi Tradisi Bagi mereka Karena ini Berbahaya Tentunya Mengorbankan Anak Manusia Setelah itu Mereka Bersepakat Untuk Mengundi Nasib Jadi Caranya Mengundi Nasib Dengan Anak Panah Jadi Dengan Anak Panah Jadi Diundi Mengundi Nasib Ini salah satu Kebiasaan Bangsa Arab Jahiliah Antara Abdullah Dan Sepuluh Ekor Untah Yang mana Yang akan Naik Sebagai Tebusannya Jadi Sepuluh Ekor Untah Kemudian Mereka Menambah Jumlah Untah Ketika Anak Panah Undian Berpihak Kepada Abdullah Ketika Anak Panah Ternyata Undiannya Lalu Mereka Melakukan Undian Lagi Dan Anak Panah Selalu Mengenai Bagian Abdullah Sehingga Sepuluh Kali Sepuluh Kali Selalu Nama Abdullah Yang naik Berarti Sepuluh Kali Sepuluh Jadi Seratus Ekor Untah Sampai Akhirnya Anak Panah Tersebut Berpihak Kepada Untah Yang Telah Mencapai Seratus Ekor Jadi Yang Kesebelas Ini Akhirnya Mereka Pun Menyembeli Untah Yang Seratus Ekor Ini Abdullah Adalah Putra Abdul Muttalib Yang Paling Dia Cintai Terlebih Setelah Peristiwa Penebusan Ini Jadi Dan Setelah Dia Mulai Dewasa Dan Tampak Pada Keningnya Ada Pancaran Pancaran Sinar Yang Tidak Dijumpai Kepada Orang Lain Ketika Abdullah Telah Beranjak Dewasa Ayah Andanya Memilihkannya Seorang Gadis Dari Bani Zuhrah Yang Bernama Aminah Binti Wahab Lalu Menikahkan Keduanya Setelah Pernikahan Ini Kilatan Cahaya Yang Memancar Dari Dahi Abdullah Itu Hilang Dan Pindah Menetap Dalam Perut Aminah Abdullah Telah Menjalankan Tugasnya Dalam Mengarungi Bahtera Kehidupan Ini Dan Setelah Tiga Bulan Dari Kehamilan Aminah Yang Mengandung Rasulullah Sallallahu Sallam Abdullah Keluar Kota Bersama Rombongan Dagang Ke Negeri Syam Dan Dalam Perjalanan Pulang Dia Menderita Sakit Keras Sehingga Dia Menetap Di Medina Abdullah Menetap Di Medina Dengan Paman Paman Dari Bani Najjar Disinilah Akhirnya Ajal Menjemputnya Dan Disini Pula Dia Dikebumikan Masa-masa Kehamilan Telah Usai Hari Melahirkan Telah Dekat Dan Rasa Sakit Menjelang Kelahiran Mulai Tampak Namun Aminah Tidak Merasakan Sakit Yang Biasa Dirasakan Oleh Para Wanita Ketika Melahirkan Menjelang Fajar Tepatnya Pada Hari Senin Tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi Tepatnya Pada Tahun Gajah Aminah Pun Melahirkan Anaknya Dan Lahirlah Rasulullah Sallallahu Sallam Di Dunia Jadi Pada Hari Senin Baik Itu Untuk Literasi Hari Ini Jadi Kita Ambil Ini Dulu Halaman 5 Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Di Bagian Berikutnya Kisah Pasukan Bergajah Di Halaman 8 Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh